selamat menikmati saya mereka ini masih saudaraan deh coba teman-teman perhatiin dari kulit bentuk dan teksturnya mirip banget sama nangka tapi ini beda ya teman-teman ini namanya cepedak nah kali ini saya mau membuat fermentasi dari kulit buah cepedak ini kebetulan tadi isinya sudah dibuat bubur nah ini kulitnya daging kulitnya ini tebel jadi bagus banget untuk dibuat mandai bagi teman-teman yang belum tahu mandai itu adalah fermentasi dari kulit buah cepedak khas banjar bagi orang banjar mungkin sudah tahu dan tidak asing lagi mandai itu apa mandai itu adalah fermentasi dari kulit buah cepedak yang didiamkan beberapa hari baru bisa diolah menjadi menu makanan atau lauk bahkan bisa sampai berbulan-bulan lho teman-teman jadi awet untuk disimpan di video saya sebelumnya saya sudah ada menshare resep menu masakan dari mandai silahkan teman-teman dilihat videonya dan dipraktekkan di rumah oke nah disini saya kita mengupas kulit buah cepedak ini sebisa mungkin dikupas dengan tipis ya teman-teman seperti ini contohnya nah kita kupas sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati ini sudah selesai melepasin semua kulitnya lanjut kita cuci dan disini saya juga sudah menyiapkan air di dalam wadah dan juga garam boleh garam kasar ataupun garam halus ya teman-teman disini saya pakai garam halus nah ini buahnya yang sudah dikupas kita cuci lalu kita potong-potong seperti ini boleh dipotong kecil ataupun juga dipotong memanjang seperti ini itu sesuai selera terserah saja dan saya sedikit potong-potong atau iris-iris bagian kulit luarnya biar meresap garamnya nanti untuk takaran garam disini saya kira-kira saja ya teman-teman sebenarnya membuat mandai ini gampang-gampang susah sih menurut saya pernah saya buat itu garamnya mungkin sedikit jadi mandainya itu lembek dan agak hancur gitu teman-teman dan kalau garamnya itu terlalu banyak dia akan menjadi keras tapi menurut saya sih lebih baik banyak garamnya ya teman-teman karena dia lebih keras dan teksturnya itu enggak berubah nah ini sudah selesai untuk airnya pastikan kulit buah ini terendam keseluruhannya dengan air garam ya teman-teman nah selanjutnya kita taburin lagi garam halus diatasnya seperti ini kulitnya pedang ini harus kita fermentasi atau diamkan beberapa malam yang minimal satu minggu lah teman-teman agar bisa kita olah dan bisa disebut dengan mandai Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum